Halo semuanya, gue Noir. Selamat datang di channel gue. Dan kali ini gue akan bermain Minecraft lagi tapi agak berbeda. Yaitu gue akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari di jaman Jorashid. Yang pastinya bakal banyak sekali dinosaur. Apakah gue bisa bertahan hingga 100 hari? Atau malah tumbang? Oke, kita langsung mulai aja ke videonya. Oh iya, aku mau ngingetin jangan lupa buat siapin makanan atau cemilan kalian. Karena perjalanannya akan lumayan panjang. Jadi, selamat menonton. Di hari pertama gue ngespawn di bayang planes yang begitu cukup luas. Dengan harapan ada tempat villager tapi gak ada sama sekali. Yang ada malah triceratops. Karena gue baru ngespawn jadi gue berencana buat membuat tools terlebih dahulu. Setelah itu gue melanjutkan lagi perjalanan gue untuk mencari tempat yang bisa dijadikan best gue. Wih, ada tenda putih nih. Semoga aja ada barang bagus ya di dalamnya. Bentar. Kok cuman kasur doang? Ya ampun. Saat gue keluar, gue dikejutkan oleh tempat villager. Karena ini adalah tempat villager, kalian tau lah ya apa yang gue lakukan. Yup, gue bakal maling semua chest yang ada disini. Tapi isinya zonk semua. Jadi gue melanjutkan lagi perjalanan gue. Dan karena gue lapar, gue membunuh beberapa mob dan membakar dagingnya terlebih dahulu. Gak kerasa malam hari pun tiba. Gue melanjutkan perjalanan gue untuk mencari domba terlebih dahulu. Gila, udah malem aja. Tau gitu tadi kasurnya gue bawa dah. Wah, untung ada domba. Oke, sekarang gue langsung bikin kasur dah. Di keesokan harinya, saat gue mencari bahan makanan, ternyata gue melihat ada tempat bagus yang cocok dijadikan best gue. Ini nih yang gue cari. Dan pertama-tama yang gue lakukan yaitu menyimpan barang-barang terlebih dahulu. Lalu lanjut mencari kayu. Setelah mendapatkan beberapa kayu, gue pun meratakan dirt. Lalu lanjut membuat rumah. Setelah rumah jadi, gue pun menambahkan beberapa barang di dalamnya. Dan membereskan inventory gue. Kemudian gue berencana untuk pergi mining karena gue belum mempunyai armor sama sekali. Bahkan tulus gue pun masih dari batu. Nah, yang bakalan aku jadikan tempat miningku kayaknya itu. Jadi, kita bakalan coba lanjut ke kedalaman sebelas dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita bakalan langsung aja buat miningnya itu di sebelas sini ya. Let's go. Oke, jangan lupa buat kasih penerangan karena gelap juga ternyata. Let's go, let's go, let's go. Mining lagi, mining lagi. Oke, ayo kita mining. Lagu apa yang coba itu? Kita semoga... Oh my God, baru juga aku nyanyi. Ternyata di sini itu ada goa ya. Oh my God. Look at this guys, look at this bro, look at this. Lah, kok bolong? Lah, lah. Dan saat gue cek ternyata... Lah, deket banget. Tau gitu, gue gak perlu hancurin blok. Setelah mendapatkan beberapa iron, gue pun membuat shield terlebih dahulu. Oke guys, akhirnya aku udah ada di kedalaman sebelas. Jadi sekarang kita langsung aja buat menuju ke depan coy. What? Oh my God, dapet diamond pertama aku guys. Setelah itu, gue pun lanjut mining. Dan mining gue menggunakan trik lama. Yaitu selisih dua blok, gue pergi ke kiri dan ke kanan. Karena untuk mendapatkan diamondnya menjadi lebih gampang. Dan inilah hasil mining gue. Tapi untuk diamondnya, belum gue ambil sama sekali. Karena gue belum mempunyai portun. Gue pun lanjut membuat armor dari iron. Anjay, keren. Kemudian, gue berencana untuk membuat traveler backpack. Tapi bahan-bahannya kurang. Jadi, gue membuat rapier dan sabertal lebih dahulu. Lalu, membereskan beberapa barang di inventory. Dan lanjut untuk pencarian backpack gue. Baru aja petualangan gak akan dimulai. Gue melihat ada dinosaur, yaitu Gastonis. Ini kayaknya burung unta di jaman dahulu ya. Jadi, gue pun membunuhnya. Oh iya, gak lupa juga. Gue menandakan untuk rumah gue di peta ini. Agar nanti gue gak tersesat dan mudah untuk kembali lagi. Tadi, oh ini. Oh. Ya, oke lah, it's day. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya, bahan-bahan untuk membuat tas terkumpul juga. Gue pun membuatnya dan memasukkan item-itemnya ke dalam tasnya. Gak kerasa, hari udah malam aja. Gue mencoba untuk membuat whip dulu. Agar bisa ngetem dino yang ada di Minecraft ini. Dan gak akan sendirian di perjalanannya nanti. Karena hari udah malam, gue lanjut untuk tidur. Di keesokan harinya, gue mencoba untuk ngetem parasosaurus. Dan ternyata temenya berhasil. Cuman, gak bisa gue naikin. Woy. Kok gak bisa dinaikin? Lo udah gue pecut, bro. Bro. Lo udah gue pecut. Woy. 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 Woy, diserang, cuy. Woy, keren, bro. Nice, nice, bro. Nice, bro. Pujudul sih. Mampus lu, gue naikin. Sini lu, bro. Gue punya dinosaur, bro. Let's go, my friend. Ada T-Rex, coy. Apakah kita lawan, bro? Ayo, ayo. Siapa ini emangnya? Gak tau. Aku gak kasih nama. Sebentar, guys. Ini agak menyeramkan. Jadi kita harus pake ini aja. Look at that, guys. Look at that. T-Rex, coy. Aku gak tau T-Rex bisa ditame atau enggak. Tapi menurutku ini dia agak menyeramkan, ya. Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Bro, bro, bro. Chill, man. Chill, bro. Chill. Chill, bro. Come on, man. Sini lu. Duel sama gue, bro. Uh. Uh. What the fuck? Woy, sakit banget. Ma. Woy. 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 Woy, sumpah sakit banget, coy. Sakit banget, coy. Sumpah, coy. Serang, woy. Aduh. Woy, gila. What the fuck? Men. Kabur. Come on, man. Dua hit lagi, dia. Mampus, lu. Hmm. Mampus, lu. Alas gini gue, bro. Woy, gila dapet ini. Terence tut, coy. Tut, coy. Bau, coy. Setelah gue berhasil menumbangkan T-Rex, gue pun menemukan Linusaurus satu ini, yaitu Spinosaurus. Dan akhirnya, dia pun berhasil gue bunuh. Diplodos. Dan tak lama dari sana, gue melihat ada diplodos, dan tiba-tiba inilah yang terjadi. What the fuck? Dan ya, gue mati konyol. Dan gue, nge-spawn lagi di awal tempat gue nge-spawn. Yah, jadi gue harus jalan lagi, dan perjalanannya cukup jauh. Aduh, ada-ada aja. Singkat cerita, pada akhirnya, gue berhasil mengamankan barang-barang gue. Untungnya, gak ada yang hilang satupun. Bercanda doang. Bercanda doang. Sumpai, Sumpai, gue mah. Bercanda doang, bro. Gak jadi, gak jadi, gak lagi, Setelah barang-barang gue berhasil amankan, gue pun tidur. Untungnya, ada tenda putih di dekat sini. Keesokan harinya, gue berencana untuk membunuh di Plodos. Tapi, entah kemana dia pergi. Saat gue pergi ke Goa, ternyata dia nyangkut di dalam sana. Dan iya, gue pun nge-hit dia dengan secara gratis. Ampus lo, mampus. Mati lo, mak. Hingga pada akhirnya, gue pun berhasil membunuh di Plodos. Dengan, sangat easy sekali. Saat gue pergi keluar, tiba-tiba, gue dikagetkan oleh di Plodos lain. Dan, gue pun tertarik untuk membunuhnya juga. Tapi, hal konyol pun terjadi kembali. Ya, gue mati lagi. Tapi, untungnya, gue nge-spawn di Tenda Putih area sini. Tapi, entah gak tahu kenapa, hal ini pun bisa terjadi. Dimana, saat gue melengkahkan kaki, gue pun mati terus-terusan. Jadi, gue pun relog terlebih dahulu. Setelah relog, akhirnya, kembali dengan normal. Dan, gue langsung mengamankan barang-barang gue. Lalu, cabut dari sini. Saat di perjalanan, gue menemukan salah satu gajah. Dan, ini cukup kencang sekali, guys. Seriusan. Singkat cerita, gue menemukan salah satu tempat villager. Dan, gue mengambil beberapa bookshelf. Lalu, gak lupa juga, buat chest-chest di dalamnya. Dan, ini gue mendapatkan salah satu tombak, yang menurut gue keren. Akhirnya, ada yang terguna juga. Setelah itu, gue pun melanjutkan perjalanan gue. Melewati pohon. Tak lama dari sana, gue menemukan salah satu tempat villager lagi. Dan, mendapatkan tombak lagi. Dan, di tempat villager ini, gue menemukan ada tempat blacksmith. Wow, ada traveler pack. Singkat cerita, gue pun akhirnya tiba di rumah. Di keesokan harinya, gue memulai harinya dengan membuat bookshelf. Lalu, membakar beberapa ore. Dan, merapikan barang-barang yang ada di inventory gue. Kemudian, gue pergi mining, untuk mendapatkan diamond gue. Yang akan gue jadikan diamond pickaxe, untuk mengambil beberapa obsidian. Dengan tujuan, membuat enchant table. Setelah enchant table gue dapatkan, gue lanjut membuat enchant room, yang versi mini-nya lah. Jadi, gue membuatnya di dekat rumah gue. Akhirnya, enchant room pun jadi. Dan, gue langsung menge-enchant barang-barang gue. Oke, tujuan utama enchant room gue buat, yaitu untuk mencari fortune 3. Tapi, hasilnya nihil. Yang gue dapat, cuma satu enchant aja. Itu pun cuma, unbreaking doang, di pickaxe diamond gue. Meskipun, gue bisa enchant armor-armor, atau tools, gue dengan sesuka hati. Tapi, masalah utamanya, yaitu XP. XP gue agak cukup, untuk mendapatkan enchanting yang bagus. Di keesokan harinya, gue pun bergegas, untuk melanjutkan petualangan gue, untuk pencarian XP, dengan cara membunuh beberapa dinosaur. Karena dinosaur, XP-nya lumayan cukup daras. Oh, ada prosesaurus. Kita lihat dapat berapa XP nih. Wow, langsung level 2.9 ya, dengan ngebunuh 3 prosesaurus. Bantu ku. Level gue, gak kerasa udah level 3.6. Di sini, gue melihat ada T-Rex. Kita coba langsung dulu aja. Semoga aja, XP-nya itu deras banget ya. Dan, iap, gue cuma naik beberapa level aja. Saat di perjalanan, gue melihat ada slime eater gitu. Dan ini cukup aneh ya. Gue baru lihat ada slime, warna itin gini. Saat gue bunuh, tiba-tiba gue terkena efek blindness. Dan ya, gue pun gak bisa lari kencang. Jadi, selama perjalanan, gue cuma bisa jalan kaki aja. Singkat cerita, setelah gue mendapatkan level yang cukup tinggi, tiba-tiba, hal konyol pun terjadi kembali. Yup, gue mati oleh Triceratops. Dan, ya, untungnya sekarang gue udah bisa lari lagi. meskipun gue mati dan level gue mulai dari nol lagi. Untungnya barang-barangnya gak ada yang hilang satupun. Karena Triceratops-nya sekarang lagi tidur, gue berencana untuk membunuhnya karena gue cukup kesal sekali. Saat gue terkena efek slow, gue gak bisa nyerah dia dengan bebas. Sekarang, waktunya gue baras dendam. Hai, ah, mampus lu, mampus lu, mampus lu, mati lu. Heh, emang enak. meskipun gue cuman mendapatkan level 27, tapi cukup worth it ya guys, karena gue udah gak terkena efek slow lagi. Dan karena udah malem, gue pun pergi mencari tempat tidur. Untungnya, ada villager di sekitar sini. Jadi, gue pun numpang tidur terlebih dahulu. Di keesokan harinya, gue melanjutkan untuk pemburan dinosaurus. Karena tujuan utama kita, yaitu mencari XP. Hingga mendapatkan level yang cukup tinggi. Setelah beberapa dino berhasil gue bunuh, akhirnya gue mencapai level 102, dan kembali ke rumah. Lalu, gue pun mengechain beberapa tools, seperti sabar, rapier, dan lalu, beberapa pickaxe. Karena tujuan kita, yaitu untuk mencari fortune 3. Setelah mengechain beberapa wood pickaxe, pickaxe, hingga pada akhirnya, gue berhasil menemukan fortune 3. Ya, meskipun itu cuma dari iron pickaxe, tapi menurut gue cukup worth it. Karena ada efesensi 4 juga. lalu gue pun mengechain lagi, hingga mendapatkan efesensi 4 lagi. Dan ya, gue juga mendapatkan silk touch, jadi gue menamakan beberapa pickaxe terlebih dahulu. Oleh karena itu, gue pun lanjut ke tempat mining gue, dan membawa diamond-diamond gue, yang sebelumnya, gue belum ambil sama sekali. Setelah itu, gue pun melanjutkan untuk mining. karena gue belum mendapatkan diamond yang cukup untuk dijadikan set diamond armor gue. Wow, gue mendapatkan diamond. Kita lihat dapat berapa. Uh, gila banyak banget ya. Lalu mendapatkan diamond lagi. Kita langsung pakai fortune 3 aja. Wow, banyak banget ya. Lalu dapat diamond lagi. Setelah mendapatkan diamond yang cukup, dan beberapa material yang cukup, gue pun kembali ke atas. Dan ini adalah hasil mining gue. Gila banyak banget ya. Setelah mendapatkan diamond yang cukup banyak, gue pun langsung membuat full set diamond armor. Anjay, kece gini bro. Tapi, menurut gue masih ada yang kurang, karena full set diamond armor ini gak berguna, kalau gak ada enchant-nya sama sekali. Jadi, gue pun bergegas untuk mencari XP lagi guys. Oke coy, kita nyari level. Kita nyari level bro. Kita nyari level dulu bro. Gua pun memulai pemburuan dinosaurus ini dengan parasaurus. Sorry ya kawan. Gua harus membunuh dulu terbilang lu. Karena gua sekarang lagi membutuhkan XP. Sorry kawan. Wuh, deres banget ya XP-nya. Lalu gua juga lanjut ke parasusaurus. Gila, ini gua kena knockback jauh banget cuy. Seriusan. Mati lu. Lalu parasaurus lagi. Mati lu. Mati lu. Oke. Gak ada jombi lagi. Setelah itu, saat di perjalanan, gua melihat ada wolf. Dan gua berencana untuk nge-temp. Oke, gua kasih nama Chico. Untuk Chico itu, cuman gua kasihkan ke satu wolf aja ya. Oke guys, sekarang, kita harus serbu T-Rex yang ada di depan sana. Hahaha. Oke guys, sekarang gua berencana untuk membuat strategi, yaitu membunuh para T-Rex ini dengan pasukan gua. Oke, jadi gua buat pasukan dengan wolf-wolf ini. Kita lihat seberapa kuat T-Rex yang ada di sana. Wow, T-Rex di sana tumbang. Begitu aja coy. Oke, lanjut ke T-Rex yang kedua. Dan T-Rex kedua pun langsung mati. Gak berkutik sama sekali coy. Wow, kerja bagus tim. Gila guys. Tim gua pada keren semua ya. Guys, lagi guys, lagi guys. Masih ada along. Hey guys, serang guys. Woy. Gila doggy bocek. Woy. Woy. Ada buaya coy. Sayang, lagi apa? Lagi. Nice. Setelah gua berhasil membunuh buaya, gua juga membunuh beberapa dinosaur. Hingga pada akhirnya, gua juga menemukan gajah lagi. Oke, untuk gajah kali ini, gua bakalan bawa balik ke base gua. Dan iya, dan iya, tim gua yang bertahan cuma satu orang aja. Yang pasti, itu cuma Ciko cuy. Setelah gua ada di rumah, gua pun mempereskan barang-barang inventory gua. Lalu, melanjutkan untuk enchant armor gua. Setelah itu, gua melanjutkan enchant pick egg gua, agar lebih GG lagi. Mulai dari mendapatkan efesiensi 4 dan unbreaking, lalu arkeologis, hingga pada akhirnya, gua mendapatkan fortune 3. Lalu, gua pun menggambungkan pick egg gua, dan terakhir pick egg GG gaming. Gak guys ya. Gua lupa juga, gua menambahkan nama yang bagus untuk pick egg gua. Fortune doang sih sebenarnya. Saat gua akan meng-enchant X gua, ternyata XP gua gak cukup. Oleh karena itu, gua pun pergi bersama Edon, yaitu gajah tangkepan gua sebelumnya. Dan, ya, gua mau mulai pembunuhan dengan Parasaurus ini. Gila, si Edon membantu gua cuy. Ternyata dia bisa nyerang gitu ya. Loh keren gitu ya, Don. Lagi, Don. Setelah pembunuhan Parasaurus, gua juga membunuh Spinosaurus, lalu melanjutkan perjalanan lagi, dan gua menemukan Parasaurus lagi. Tapi, di momen ini, ada hal yang tidak terduga. Yaitu, gua tergigit oleh Spinosaurus. 5 menit kemudian. Sikat cerita, gua pun kembali. Untungnya, barang-barang gua gak ada yang hilang satupun. Setelah itu, gua pun melanjutkan perjalanan lagi. Tapi, saat perjalanan, gua penasaran. Ini blok apaan? Dan ternyata, yang gua hancurkan itu bisa ngedrop fossil. Bahkan, bisa mendapatkan item rare yang seperti gua dapatkan ini. Setelah itu, gua melanjutkan lagi perjalanannya. Dan, saat gua mencoba untuk membunuh Triceratops, si Edon mati di sini. Tenang, Edon. Gua akan membalaskan dendamu. Mati lu, Triceratops. Setelah membunuh Triceratops, gua lanjut lagi jalan. Ternyata, gua menemukan ada Diplodocus. Nah, di sini, gua berencana untuk ngetem Diplodocus. Bisa gak ya? Dan ternyata, Oh my God! Bisa ngetem Diplodocus, coy. Gede banget ini. Dan gua menguji kesetiaan dari Diplodocus. Wih, wih, wih. Oh. Wow, wow. Wih. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Udah, ini mah. Jadi pemenang gua ini mah, bro. Gua pun melanjutkan lagi bersama Diplodocus. Dan di tengah perjalanan, gua melihat ada Brachiosaurus. Yap, seperti yang kalian tahu, Brachiosaurus yang merupakan salah satu dinosaurus terbesar di antara dinosaurus lainnya. Gua mencoba untuk ngetemnya dan ternyata bisa. Sumpah, ini keren banget ya. Lihat, guys. Gua naik dinosaurus yang lehernya panjang banget, guys. Eh, dia ikut gak sih yang itu? Masih, gua mau tes dulu, coy. Tes kesetiaan dulu, bro. Tes kesetiaan. Balik lagi, loh. Sini, bro. Nih, nih, serang. Tuh, serang tuh. Tuh, ini. Tuh, ini. Tuh, ini. Tuh, ini. Terang. Itu yang di bawah lu, bro. Nah, itu. Lepo. Kejam. Dino mana lagi, gitu ya? Ngebunuh dino cuma satu hit, guys. Oh my God. Oke, disini gua mau coba untuk bereksperimen apakah dinosaurus yang berhasil gua tem bisa ngehit gua atau mukul gua kembali dan ternyata gak bisa, guys. Jadi, yang dinosaurus yang telah kita tem itu benar-benar jenak, ya. Meskipun kita hit beberapa kali, dia gak akan ngelawan sama sekali. Oke, disini gua ngetes untuk ngehit di Pelodocus biar si Brachiosaurus ini ngebantu ngehit juga, guys. Oke, gua coba, deh. Lah. Ternyata Brachiosaurus yang telah gua tem itu gak akan ngebantu gua, guys. Karena mereka tahu bahwa yang gua hit itu adalah dinosaurus yang telah gua tem. Setelah gua membunuh di Pelodocus, gua melanjutkan perjalanan dengan Brachiosaurus. Hmm, gimana jadinya kalau Brachiosaurus berhasil gua dapatkan dan gua tempatkan di base gua. Singkat cerita, akhirnya gua berhasil mendapatkan Brachiosaurus di base gua. Di rumah gua. Let's go. Kalau kata gua mah. Di keesokan harinya, gua memulai hari dengan membereskan inventory. Karena udah berantakan banget, cuy. Kemudian, melanjutkan dengan encen kapak gua. Hingga akhirnya menjadi X yang GG, cuy. Setelah mendapatkan X yang sangat GG, gua melanjutkan untuk pencarian kayu. Karena gua berencana untuk membuat storage room. Karena udah malam, gua pun pergi untuk tidur. Di pagi hari, gua langsung membuat one, agar nanti saat build jadi lebih gampang, guys. Dan ini adalah hasil penerbangan gua di hari kemarin. Tapi sebentar, saat gua mau ngebuild, rasanya kok ada yang kurang gitu, guys. Ternyata, gua lupa belum membuat soft fail. Jadi, gua membuat soft fail terlebih dahulu. Setelah pembuatan soft fail, gua pun langsung membuat storage room membuat storage room. Karena storage room ini bakalan gua gunakan untuk merapihkan barang-barang yang gua dapatkan, pastinya. Akhirnya, beres juga, guys. Oke, cuy. Udah beres. Dan dia, kurang lebih kayak gini, guys. Untuk storage room-nya. Setelah pembuatan storage room, gua membereskan dulu barang-barang gua untuk dipindahkan ke storage room, pastinya. Oke, disini gua menambahkan beberapa dirt, lalu membuat tempat untuk brachiosaurus gua. Ayo, brachiosaurus. Let's go, brachiosaurus. Nah, ini brachiosaurus bakal. Selanjutnya, gua langsung menebang beberapa oclips, dan lanjut untuk pembuatan kandang brachiosaurus ini. Gua disini menggunakan beberapa kayu, lalu oclips, dan juga digunakan trapdoor dan fence. Dan ini adalah kandang untuk brachiosaurus. Setelah itu, gua pun melanjutkan untuk pembuatan lab eksperimen dinosaur gua, cuy. setelah tempat lab dibuat, gak lupa juga untuk alat DNA-nya, lalu dipasangkan. Selepas itu, gua pun mencari ayam dan untungnya gak jauh dari tempat base gua. Sini ayam-ayam. Kuruk, kuruk, kuruk. Kuruk, kuruk, kuruk. Kuruk, kuruk, kuruk. Setelah itu, karena udah malam, gua pun lanjut tidur. Di keesokan harinya, gua berencana untuk membuat tempat untuk ayam gua. Oke, disini gua bakalan bikin kandang ayam, tapi kandang ayamnya mungkin kurang lebih kayak tempat dino 2. Jadi, pake oclips, lalu fence, dan juga ininya diganti sama plank aja ya, guys. Yap, kurang lebih kayak gini. Oke, nice. gua lanjut membuat analyzer yang dimana analyzer ini adalah alat yang bisa menghasilkan DNA, teman-teman ya. Selanjutnya, gua membuat farm kecil untuk menghasilkan wheat, yang nantinya akan gua gunakan untuk mencari sapi. Karena tujuan utama gua sekarang adalah bahan bioglo, yang mana membutuhkan susu sapi, telur ayam, dan juga hard rock. Setelah itu, gua pun mengecek analyzer gua, dan tiba-tiba gua mendapatkan ada broken mask. Dan gua pun mencoba untuk meripairnya, gua kira masknya keren, tapi ini jelek banget cuy. Dan gak kerasa hari udah malem, tapi tetep aja. Gua harus cari sapi untuk mendapatkan susu sapi. Tidak lama dari sana, gua pun menemukan sapi cuy. Alhamdulillah ada sapi juga. Singkat cerita, gua berhasil mengirim sapi ke base gua, dan lumayan dapet tiga cuy. Gua pun langsung mengambil susu sapi, dan mendapatkan beberapa telur ayam. Lalu, gua pun kembali ke lab gua, dan gua berhasil mendapatkan diplodocus DNA. Dua, diplodos. let's go, bro. Yes! Karena gua kehabisan rotten flash, jadi gua mencari rotten flash terlebih dahulu untuk beberapa hari ke depan. Karena bahan dari bio block itu, gua membutuhkan rotten flash. Setelah mendapatkan rotten flash yang cukup banyak, gua pun mencari tar drop karena gua kehabisan. untungnya, gua mendapatkannya di dekat base gua. Lumayan, banyak banget nih. Setelah itu, gua langsung mengecek ke pad gua, dan wow, T-Rack gua berhasil. Let's go. T-Rack gua berhasil, coy. Ini diplodos. Wow, buaya gua juga berhasil, bro. Let's go. Ini ada yang di ini. Gak ada. Gak ada. Oke, kita bakalan langsung Brachiosaurus nanti. Nanti dulu, bentar. Oke, yang penting Brachio ada dua, guys. Ini ada dua. Gila, keren banget. Oke, aduh. Setelah mendapatkan beberapa telur dari dinosaur yang telah berhasil dari eksperimen gua, gua pun melanjutkan untuk pembuatan kandang. Oke, kandang ini akan gua gunakan untuk Stegosaurus. Kalau kalian gak tahu Stegosaurus, itu adalah dinosaur yang di punggungnya itu ada cucuknya gitu. Saat gua mencoba untuk mendapatkan telur, tapi tiba-tiba gua gagal, coy. Oke, sekarang gua langsung menempatkan Stegosaurus gua disini. Dan, ya, gua cuma ada dua. Guys, setelah gua nge-build capek-capek dan gua juga udah menge-progress lumayan banyak. Tiba-tiba mati lampu. Dan filenya gak bisa gua edit sekalipun. Terus, barang-barang yang ada di ingame banyak banget yang hilang. Oke, seperti yang kalian lihat disini, ini adalah beberapa ayam, terus sapi juga yang bertahan cuma satu, karena sebelumnya kena creeper. jadi gua pindahin kesini. Terus, selanjutnya yang seharusnya disini itu ada diplodocus kurang lebih ada tiga ekor diplodocus. Tiba-tiba hilang gitu aja. Gua gak paham serius. Kok impactnya gini banget gitu ya. Terus, lanjut di sebelah sini yang bertahan itu cuma dua triceratops. Harusnya ada lima. Dan yang lebih parahnya lagi seharusnya gua ada tiga brachiosaurus di kandang ini. Tapi gak ada. Gak tahu kemana guys. Aduh. Ada-ada aja. Untungnya masih ada beberapa telur yang belum gua simpan di kandang-kandangnya. Oke, gua langsung menempatkan untuk diplodocus di tempat diplodocus dan memberikan penerangan di beberapa kandang dinosaur gua. Di keesokan harinya gua menempatkan lagi diplodocus 2 yang berhasil gua dapatkan dari converter DNA. Karena gua hanya mempunyai satu sapi jadi gua mencari sapi lagi. Saat pencarian sapi tiba-tiba ada blok segede-gaban gini. Gila, impact-nya parah banget ya. Cuman gara-gara mati listrik gitu kan. Aduh, ada-ada aja. Singkat cerita, gua mendapatkan satu sapi tapi gak apa-apa karena gua bisa mengembang biakannya dengan menggunakan weed pastinya. Oke, selanjutnya gua berencana untuk membuat tempat dinosaur lagi. Semoga aja gak mati listrik ya untuk kali ini. Nah, jadi untuk kali ini gua berencana untuk membuat kandang dinosaur untuk spinosaurus lalu untuk buaya T-rex dan yang terakhir adalah megalodon. Oke, kita langsung bikin aja sekarang guys. Let's go! Setelah pembuatan fondasi untuk kandang-kandang dinosaur gua, gua pun menghancurkan untuk farm kecil ini. Kemudian gua kayak ngerasa kurang aja gitu dengan hasil dari fondasi yang gua buat. Jadi, gua coba buat tambah satu tingkat slab lagi dan ya, ini bagus nih. Udah bagus sekarang. Oke, kita langsung tambahin satu slab lagi di atasnya. Let's go! Tapi, karena gua gak ada dirt sama sekali, jadi gua menghancurkan dulu dirt yang ada di dekat brachiosaurus. Oke, ini adalah salah satu tempat yang menurut gua ini adalah blok yang korup cuy. Karena sebelumnya itu gak ada blok yang tinggi semacam kayak gini. Tapi lumayan bisa kita jadikan untuk kandang dinosaur gua. Lumayan. Akhirnya gua banyak dirtnya cuy. Karena hari udah malam, jadi gua pun pergi untuk tidur. di keesokan harinya, gua pun membuat chest lalu menempatkan barang-barang di dalam chestnya. Karena kayu gua udah habis, jadi gua pun pergi untuk menebang kayu. setelah mendapatkan beberapa kayu, gua pun langsung melanjutkan untuk pembuatan kandang dinosaur gua. Oh iya, karena gua menggunakan wand, jadi pembuatannya lumayan jadi lebih cepet cuy. PEMBICARA 1 Oke tahap selanjutnya kita langsung taruh-taruh aja untuk telur-telurnya Mulai dari Spinosaurus Lalu kita lanjut Bentar Spinosaurus dimana? Oh ini nih Oke kita taruh Spinosaurus lagi Gila banyak banget ya Terus lanjut untuk T-Rex Lanjut dengan buaya cuy Gak lupa juga kita kasih nama di setiap kandang-kandangnya ya guys Oke dan yang terakhir yaitu tempat arkeologis Jadi disini kita langsung bikin aja untuk tempatnya Karena agak kurang aja gitu Masa cuma arkeologis tebalnya aja Gak lupa juga untuk dihias kecil-kecilan aja cuy Nah udah jadi Keren juga ya Oke selanjutnya gue membuat feeder Jadi feeder ini gue gunakan untuk memberikan makanan ke dinosaur gue Untuk alat ini cukup efektif Karena kita gak harus bolak-balik Untuk memberikan makanan kepada dinosaur gue Jadi kita tinggal restock yang banyak Dan nanti kalau udah abis baru kita restock ulang Kemudian gak lupa juga untuk menghiasi base gue Dengan menggunakan bone meal Di keesokan harinya Gue pergi untuk berpetualang Untuk mencari megalodon Ini adalah misi terakhir gue Yaitu untuk mencari megalodon Karena megalodon itu menurut gue Sangat keren banget gitu Oke Kita langsung pergi aja ke arah sana Karena darahnya kecil ya Aku pengen yang gede Oke Sekarang pencarian kita adalah Mencari megalodon guys Dan aku akan mencari megalodon Ke sebelah sini ya Syukur-syukur aku bisa mendapatkan hal yang baru ya Teman-teman Oke let's go Aku pengennya dapet mamut sih Cuman mamut itu susah banget guys Jadi yaudah lah Oke kita langsung aja Let's go Halo 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 Gak jelas co Lah Ada peradaban dunia guys Ternyata aku tidak satu-satunya disini Aduh Gila cuy Banyak dinosaurus Oke guys kita harus menyamper Menyamperin Karena ini pasti Terdapat seseorang yang Menciptakan ini guys Woy Ada T-Rex cuy Wah ada orang cok Woy Sahai tau Lah kok ada orang Noire itu artinya ireng Lu ireng lu bang ireng ya Lu bang ireng selama ini Lah iya Tapi kamu putih Kamu bukan bang ireng Kamu scammer Kamu scammer Eh 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 Bu kan gua Bukan gua Bukan gua Ini pedangnya gerak sendiri bro Pedangnya gerak sendiri bro Lu lu punya ini gak Megalodon Apa lu dateng Minta-minta anjing Malas banget Mending gua Ngerusak Eseru Megalodon tuh susah banget cuy Buat dicarinya Serius dah Lu lu ada gak Daripada lu Nyari Megalodon Mending lu Megatron Mending Megawak Tidur dulu anjing Capek gue nih anjing Kasur cuma satu juga Pergi aja gue Abis lo jelek banget anjing Woy 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 Gue kabur Sebelum lo pergi Lo punya Megalodon enggak Mending gue gini Woy jelek Woy Serius-serius Lo punya Megalodon enggak Punya banyak cuy Ini adalah Mega Megalodon Baru cuy Baru cuy Anjing bagusnya Lo pasti mau ini kan Nah iya iya Makasih lo satu Gue nih Pengpenakluk Megalodon Megatron dan Megawak Wah let's go Ini gue langsung jadiin DNA dah Langsung aja deh Gue doain gagal Satu doang mah Gak berhasil Cuy mana gue liat Gak enggak 100% berhasil Soalnya ini kan kulit Apa daging Daging Nah Wuh Gak berhasil cuy anjing Males banget gue Ini nih Ini nih yang gue Gue tunggu tunggu nih The moment of truth Jelek pantat Moment of truth cuy Pantat gue segitiga illuminati coy Anjing Lah mending gue balik anjing Magar banget kok Gak peduli juga sama lu anjing Iya iya Woh Thank you Thank you Nah tai lah Gue cari coy Gila Lu tuh mega Megantropus anjing Pergi aja gue bangsat Di taunting dulu Gue ada pantun Apa tuh Dua tiga Cakep Makan krengseng Oh cakep Lu ireng Ireng Hacu Malaka Di next day Sekarang kita langsung cek aja ya Buat ininya Boom Oh my god Mendapatkan megalodon Suck cuy Yes Akhirnya gue berhasil Untuk mendapatkan Telur megalodon Oke kita langsung aja Taruh disini Buat telur megalodonnya Boom Wuh Let's go Wuh 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 Mati kesana dulu Wow Ini Let's go cuy Lu jangan disana Kocak disini Sini Sini ciko Sini ciko Nanti lu dibunuh Sama dia Mampus My god Lihat Megalodon gue Coy Oke temen temen Akhirnya gue udah Punya megalodon ya Dan sekarang Buat dinosaur gue Udah Complete semuanya Oke temen temen Jadi kayaknya Untuk di video kali ini Sampai sini aja dulu Kalau kalian suka dengan video yang ini Jangan lupa buat di like Dan di subscribe juga ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye